Oke guys kembali lagi di channel GS di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara custom ROM ya nah sebenarnya langkah awal dalam custom ROM itu adalah pertama wajib UBL terus kedua install TWRP atau orangnya Vogue terus yang ketiga baru custom ROM atau install ROMnya Nah untuk video yang saya share ini adalah saya akan memperlihatkan bagaimana cara langsung mengganti ROM atau custom ROM nah di depan saya ini sudah yang saya pegang ini adalah HP Redmi Note 10 Pro nah sebelumnya ini saya sudah menggunakan ROM HyperOS ya tetapi HyperOS nya ini adalah versi HyperOS by HyperOS Charlie nah ini saya perlihatkan tampilannya seperti ini ini menurut ini sepengalaman pribadi saya menggunakan ROM ini adalah cukup enak ya dan smooth tidak terlalu panas sudah tetapi nanti kalau dibuat game ya harus pasti pakai cooler ya saya saran saya kalau ingin membuat game di keber game di Redmi Note 10 Pro ini saya sarankan gunakan cooler nah ini kalau di ROM yang saya pakai ini saya sudah pakai selama tiga bulan tetapi basis ROM nya ini masih menggunakan Android 13 meskipun menggunakan Android 13 tapi ini menurut saya sudah smooth enak pakai ini untuk versi OS nya ini adalah HyperOS versi 1.0.3 jadi ini sudah versi yang ketiga di HyperOS nah untuk Androidnya Android 13 update sped skurigitnya atau keamanannya ini sudah yang terbaru ya ini 2024 bulan 3 tanggal 1 jadi untuk update sped keamanannya ini ini sudah yang terbaru jadi ini sudah dijamin lebih enak dan lebih aman untuk spesifikasi handphonenya sama seperti yang di video review kemarin ya Nah terus untuk cara custom ROM nya ini atau ganti ROM nya cukup mudah banget yang penting agen-agen semua harus UPL terlebih dahulu nanti bagi agen-agen semua yang ingin request secara UPL nanti silahkan komentar di bawah atau ganti-agen semua bisa mencari tutorial UPL di channel-channel sebelah atau channel yang lain juga bisa begitu pun juga dengan install TWF-nya atau install orangnya Vogue nya ya atau off-vogue disingkat dengan off-vogue atau kepanjangannya orangnya Vogue nah jadi yang pertama langkah dalam custom ROM adalah UPL setelah UPL itu langsung install TWRP atau install orangnya Vogue seperti itu ya tergantung ROM yang akan semua pakai terus yang ketiga adalah baru bisa flash ROM nya atau menggunakan ROM yang ingin dipakai nah berhubung disini saya sudah melakukan dua step sebelumnya ya ini UPL dan install orangnya Vogue nya jadi yang ketiga saya akan di video ini saya akan mengganti ROM nya ke Android 13 sebelumnya ini kan Android 13 ya jadi saya coba versi Heber Charlie tapi yang versi Android 14 apakah nanti smooth atau formannya ada yang beda nanti akan Insya Allah akan saya buatkan video review nya di next video ya oke di video khusus di video kali ini saya akan mengganti ROM nya cara mengganti ROM pertama-tama agak-agak semua harus masuk ke mode recovery caranya seperti berikutnya ini silahkan ditahan di tombol power setelah itu pilih muat ulang nah di modus seperti ini silahkan agak-agak semua tahan tekan tombol power dan tombol power dan tombol ini ya up ini kan ada up and down jadi agak-agak semua tekan bersamaan tombol power dan tombol up nanti akan otomatis masuk ke mode orangnya Vogue atau mode recovery nah kalau sudah muncul seperti ini tunggu sampai masuk ke mode recovery ya atau orangnya Vogue ini TWRP nya tunggu sampai masuk ke ini untuk orangnya Vogue nya ini yang saya pakai sudah versi yang terbaru ya nah nanti agak-agak semua ketika masuk seperti ini ketika ingin memplash ROM nya atau bisa menginstal ROM yang terbaru bisa menggunakan micro SD kalau terdeteksi di sini ya Nah kalau micro SD terdeteksi seperti ini silahkan langsung install lewat micro SD penyimpanan micro SD sudah bisa tetapi saran saya kalau agak-agak semua pakai TWRP yang orangnya Vogue saya sarankan enak penginstal ROM itu menggunakan flash disk ya jadi nanti flash disk ditancapkan ke OTG seperti ini nah ketika sudah seperti ini langsung masukkan saja di sini nanti akan otomatis terdeteksi ya oke mari kita coba klik kembali 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 nah nanti akan ada menu USB OTG seperti ini nah ini sudah kelihatan ya ada menu USB OTG agak-agak semua klik saja kalau di klik di USB OTG kok tidak ada silahkan agak-agak semua masuk ke menu setelah itu masuk ke mount ini ya Nah di sini ada mount nah ini di USB storage ini awalnya ini tidak cerah nah berhubung di sini saya cerah maka nanti akan otomatis akan otomatis terdeteksi nah di sini saya punya dua file ROM ya yang pertama ada hypercarly android 13 dan yang terbaru ada android 14 ini yang hypercarly versi id android 14 ini ada keterangannya A14 ini android 14 oke langsung saja saya coba oke saya langsung flash ya nah kalau muncul seperti ini di klik ROMnya langsung flash saja ke kanan tunggu sampai instalasi ROMnya selesai ditunggu ya oke nah dalam proses instalasi ROM ini usahakan oleh Disney ini jangan sampai goyang atau lepas nanti kalau sampai lepas ya ya seperti itulah kejadiannya akan gagal untuk menginstal jadi agak-agak cuma harus menginstal ulang ini untuk proses instalasinya ini biasanya tidak sampai 5 menit ya oke guys ini untuk flash ROMnya sudah selesai selesai nah ketika sudah selesai seperti ini jangan langsung direpot sistemnya kita kembali dulu selanjutnya adalah format data ini ada sampah di sini terus di format data ini silahkan klik yes nah kalau sudah seperti ini langsung klik centang tunggu sampai format data selesai nah kalau sudah selesai seperti ini nah kalau sudah selesai seperti ini kembali terus di bagian menu sini terus di reboot ini kita recovery ya tunggu sampai recovery orangnya Vogue masuk ke ulang oke nah kalau sudah masuk ke recovery lagi kita format data lagi ini di klik yes centang nah kita kembali terus masuk ke menu langsung ke reboot system oke tunggu sampai rebootnya selesai ya oke guys ini sudah masuk ke reboot Xiaomi Heifer OS kita tunggu sampai nanti ke reboot seperti HP baru ya ketika sudah masuk ke ROM versi terbaru ini silahkan dicabut ya ini langsung dicabut tulis bisnya ini oke mari kita setting setting seperti HP baru lagi nah untuk bahasanya saya pilih bahasa Indonesia oke seperti ini saya akan setting terlebih dahulu ya oke guys untuk tampilan awalnya seperti ini ini yang versi Android 14 oke ini apakah beneran basis Android 14 atau tidak langsung saja saya masuk ke menu pengaturannya ini saya redepkan dulu oke ini ada shortcut pengaturan nah ini di bagian perangkat saya oke saya geser ke bawah info detail nah ternyata ini sudah basis Android 14 ya untuk pas keamanannya juga sudah yang terbaru bulan 4 tanggal 1 tahun 2024 nah ini untuk versinya seperti ini untuk tampilannya ini simple ya dan ini untuk penyimpanannya untuk memakai 17 GB ini ini cukup sedikit sekali sedangkan umumnya itu bisa sampai 20 GB lebih ya atau 20 GB lebih ini cukup ringan ternyata romnya oke untuk untuk RAM nya ini bisa ditambah menjadi 4 GB seperti itu untuk versi OS nya ini versi yang kedua ya nah jadi itu dia cara custom rom atau flash rom terbaru basis Android 14 Xiaomi nah bagi agak-agak semua yang ingin ditanyakan atau terserah mau tanya yang lain silahkan mohon maaf dalam kesalahan di video ini atau dalam penyampaian karena saya masih belajar masih pemula see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh